so survivor let's begin the game bermuda oke guys main 1 udah dimulai nih bermuda wah pesawatnya dari officer enak-enak postigal turun doang langsung jeblok ke bawah ya kan wah manco di hbt anjay langsung gerak ke arah blue zone kayaknya wah Eko jauh banget sepertinya ya 1 sampai ke planta tuh wah gitu rame banget di pocinok ada ony, dranic, aura galaxyo ct, hanggar IOG anteng lah hujan juga anteng ini cetak pesentosa ini early game suaranya kok gitu guys suara baru kah hmm mantep sih mantep sih adrian dia juga emgat berhasil membalaskan kematian seorang adrian kali ini semuanya lah gil sih gokil guys gokil guys ya temen-temen dari aura sendiri harus kehilangan 2 playernya dan kali ini ini kita iniin dululah kita bakal menyaksikan ya gue sih harlinya sih pertarungan antara 3 lawan 2 seharusnya oh tapi ternyata udah segini aja guys 1 orang sudah berhasil waduh sayang banget dranic pagi-pagi harus dipulangkan 2 orang guys kayaknya dia harus narik sih kalau begini sih ada seorang guns berhasil memotong pergerakan oh nih gardu wow ada seorang gardu ya ini kenapa ya dirumahnya sendiri gardu harus kehilangan pake alok maso ngami ini tapi nggak masalah ingat itu dekat banget ada di Vival Spot tinggal jalan di bersama-sama mungkin masih bisa untuk diselamatkan nah kita beralih lagi ke arah rame banget tipik pagi-pagi baru udah pertama loh perebutan juga PO yang kali ini harus sedikit lebih aware lagi karena mereka tinggal berdua backup mereka juga akan berkurang secara drastik jadi kalau menurut gue daripada tim Dragon Phoenix walaupun mereka udah secure 2 point kill mungkin harus lebih berhati-hati lagi untuk melaju ke checkpoint selanjutnya tapi disini gue suka dari kedua tim mau Aura Ignite ataupun Dragon Phoenix sendiri mereka nggak sama-sama ngotot karena mereka udah sama-sama ngotot siapa tuh si Mal sama Susana tapi tinggal gimana cara mereka bisa melakukan reviving aja dan ini hal yang gue tunggu-tunggu dari beberapa tim khususnya Indonesia punya kalau mereka ini nggak perlu semuanya harus dituntaskan bisa aja untuk bertahan hidup dan berjuang di lain hari kita lagi dulu nggak gitu semua sepuluh untuk bermain lebih ke arah objektif lagi gak mau kita lihat gue baru juga kenain lele keputusan peluang yang mereka udah dapetin satu atau dua kill ya udah kita udah inaf segini aja gitu nah yang gue suka juga dari para player Onyx ini seperti yang kita ketahuin ya mereka selalu mencetuskan beberapa nama dari wonder kid wonder kid yang punya kemampuan di luar batasan bisa gue bilang karena dulu Tayo sendiri pada pasalnya menjadi headshot atau prince of headshot lalu dilanjut ada perjuangannya dari Gardu yang ngeratain Onyx akhirnya direkrut sekarang datengnya Zek ini tentunya menjadi sangat menarik artinya mereka punya tiga wonder lulusan wonder kid lulusan wonder kid wah ini pecah banget sih rusak buat Onyx ini pecah banget apakah Zek akan menjadi the next abang-abangnya aman sih Bima harusnya aman sih dari pada abang-abangnya yang santui-santui ayah di Bima masih D1 med 1 walaupun sebenernya kita melihat adanya satu ancaman untuk mereka tapi sejauh ini mereka sudah mengamarkan beberapa kampan yang mereka bisa jadikan satu tempat untuk mereka menggunakan upaya defense setunya yes dan GRC ketika mereka sudah mengetahui bahwa di daerah Bima Sakti sendiri udah ada yang menempati mereka nggak mau ngambil resiko sama sekali ya mereka langsung tarik ke belakang dan ini ngebuat teman-teman dari GRC sendiri memiliki satu artian bermain lebih defensive lagi dan kita ketahuin dari seorang GRC Afrodite ini atau satu tim ini mereka memang punya atribut untuk bertahan tapi hidup semua guys walaupun tadi keculik-culik ya walaupun keculik-culik tadi di awal-awal udah pada hidup semua mereka cukup alat juga dan offensive mereka ya cukup apa ya mereka cukup hati-hati dalam upaya serangan atau benda PSK bang nanti match 2 lah di sisi lain nanti berani sudah berhasil untuk menghidupkan kembali dua playernya tapi kita di depan emang ngalangin guys gindah kah apakah akan terjadi rematch itu antara mereka dan juga tim Aura Ignar karena sudah mulai berdekatan walaupun nah sini aja lah PSK gua disitu aja lah ya mereka mengarah ke satu tempat yang sama dan apakah tim Dragon Phoenix akan membalaskan kematian 2 temannya kembali gitu iya seperti yang kita ketahui masa disini guys kalau disini ngalangin pemain cu dua poin eliminasi masing-masing berhasil didapatkan dari kedua tim dan kali ini teman-teman dari Dragon Phoenix sendiri bakal coba untuk bergerak ke daerah belakang ada sensor shockwave yang sudah diaktifkan juga yang akhirnya teman-teman dari Aura sudah mendeteksi pergerakan dari Dragon Phoenix di lensisi kurang hebat lebih pikir men-take down mister 05 dari kejauhan kali ini wah ketemu ini nih Icos nih ketemu MBR ya di Katul Blue John lagi tapi kalau kita ngomongin tentang high ground yang pasti langsung kelihatan adalah kepala jadi itu mungkin lah 05 udah keculik aja coy dimana coy dia keculik coy aduh kurang mbak kurang dikit mbak kurang dikit lagi guys kepleset terlalu cepat untuk melakukan upaya rasing atau inisiasi terhadap hidup lagi 05 hidup lagi guys hati-hati lu Besto Rasyah nih hati-hati Besto Rasyah nih ya heal sih kalau kita ngomongin presentase tembelkan daripada snipernya Rasyah itu bisa dibilang 95% kena terus ya jadi aku hati-hati lagi deh soalnya Rasyah oh Rasyah jadi ini ya super nih jadi AWM kali ya mantap sih tengah-tengah zona pertama itu sudah banyak penguninya ada EEG ada Aura ada Dranix Brembo bang Brembo Gimana caranya mereka bisa masuk ke dalam zona selanjutnya kecuali zonanya berpihak pada mereka wah ditabrak gak tuh guys Tidak dan yang menjadi halangan untuk mereka adalah teman-teman dari MDR3 apa guys ngerusu guys yes MDR yang tepat berada di depan mereka tapi kita lihat dari seorang abaks kali ini ditugaskan untuk membuka jalan mencari informasi untuk teman-temannya mencari jalur rotasi yang lebih aman atau dari seorang abaks sedang mencari informasi kira-kira positioning jelasnya daripada tim MDR3 itu ada dimana dan udah mulai di notice sama seorang YZ dan teman-teman MDR wah itu udah kedengeran suara motor nih kayaknya dia lagi cek-cek aja coba untuk kasih informasi cek-cek dulz santai masih santai guys belum ada komitmen dari EFOS untuk maju nih ini abak masih keliling-keliling dengan motornya ya kan ini mah pasti ditabrak nih mah nggak mungkin lah masa EFOS muter-muter itu mah auto kena tabrak bener lagi tapi kali ini ada satu inisiasi dari teman-teman DGI Sports yang langsung turun ke daerah pertahanan teman-teman dari Dragon nama di atas aja bang reaksi pemain tertutup aduh banyak banget ini requestnya ya Robert pun banyak banget request ini tiga lawan dua ini bakal menjadi sangat sulit Reva sudah berada di depan bakal coba untuk ditebak tapi ternyata Reva tidak bisa berbuat banyak penyisakan seorang MADG GP yang bakal coba untuk kabur menggunakan vehicle-nya kali ini Julia waduh dari seorang MADG kayaknya ini merusak untuk menambahkan placement poinnya tapi tadi dimana Dragon Phoenix gua suka sama targeting dan lightning mereka ya ketika mereka coba targetin satu orang yang keliatan aja mau siapapun itu akhirnya mereka dapetin tapi sayang sekali ternyata dari sisi lain ada tembakan yang tidak terduga datang daripada teman-teman SES Alpha yang menutup perjalanan daripada DJ Esports sementara itu Tuh 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 Gokil men keperangan apa nih man siap HP eliminasi kali ini mendapatkan keutuannya saat luar biasa yang mau disini orang udah dimulai ke perangannya kondisi yang tidak baik sama nabi ke depan saja Aku salah sep woi pos lewat kiri gaya ternyata enggak jadi nabrak MBR Oh gila rasanya udah nge-nokin si Besto aja tuh udah kalian lanjut gue yang dikhada Tuh kan sama-sama masuk ya sama-sama jona MBR tapi bakal ketemu juga sama ifos tadi sempet kenok satu ya si Resto ya Oh udah mati kenapa Bion datu waduh gila sih emang berani si Bion emang enggak ada obat sih anjir satu granat satu kenok rata coi emang ngeri ya granat Bion ya satu granat satu kenok coi si Besto tadi kenoknya sama rahasia ditambah lagi advantage dari satu granat yang konek terhadap teman-teman begitu iya selesai seorang Bion emang maksudnya Bion ini sebagai kita tahu di season sebelumnya dia juga menjadi seorang seorang grader yang bener-bener ditakuti enak sih tengah-tengah dan kali ini masih menurun paling jona reverse ini guys enggak jauh-jauh represent lenta ini jauh-jauh dari lemparan granatnya itu jauh-jauh-jauh kalau jona begini tuh udah begini-begini aja di situasi sekalian ngasih positioning jelasnya di mana dan itu adalah teknik yang sangat baik menurut gua ya bisa saling tukar informasi gitu membuat seorang Bion granatnya juga bisa cukup on point dan itu menjadi momen tuh yang bisa dipanfaatkan dan tentunya menjadi satu kabar yang baik untuk kekos fans juga ya karena kekos divanya itu tadi gg cuy bion gg memang gg dia Oh iya bener juga ini akan menjadi keuntungan dalam segi resurs yang mereka miliki ini berbahaya kalau misalnya Bion dikasih gerasat lebih banyak lagi kalau gua rasa mungkin dari teman-teman yang lain kalau misalnya ketemu evos divine coba agar dicari Bionnya dulu ya jangan sampai Bionnya ngacang-ngacang tapi kita lihat ini bagian aja gila ini Wow senjatanya SG Buster semua coy emang udah banyak lagi SG Buster guys republic tuh SG Cya semua anjir kau lah woy ما balik lagi guys SGcs kalau gini-gini berhasil 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 dari kejauhan tiga orang aja yang di mana ternyata Onyx rata coi udah susah ini SGC semua ya emang udah ada guys SGC guys di lutingan waduh Aura masuk lagi dong orang baru juga perang datang lagi ya kan SES ya auto guys di isi medkit belum ngapain SGC dijual di pembelian ungu-ungu oh kirain guys maklum udah semingat lagi sangat menguntungkan untuk mereka selain resource otomatis mereka juga cukup dekat dan tidak ada rival untuk masuk ke zona selanjutnya di lain sisi teman-teman dari Ivoz bakal berhadapan dengan Iko dan juga GRC waduh ini nih yang ditunggu-tunggu peperangan ini yang gue tunggu dari tadi ya dimana kita tahu sempat banget juga dari Iko dan Ivoz Divan adalah salah satu pertarungan yang benar-benar diperlukan karena mereka adalah dua tim kuat yang digadang-gadang oleh beberapa orang bahwa ini rival yang paling besar ini adalah Ivoz sama Iko kali ini mereka akan sedikit bertambahkan namun dari Iko ternyata coba untuk mundur dimana kita lihat disini ada satu player dia berhasil lagi terjual waduh enak guys kita lihat dari seorang kibah dia beruntung mundur ke antas kulit yang terjatuh woi ko udah dapet satu poin kill ya woi sakit betul Gerojanya gila coy pedes betul Geroja sama Ipeker tuh anjay wah ini nih ketemulah gini Ivoz sama Eko nih guys kita lihat nih anjay di belakang kondisi menjadi sangat tidak menguntungkan selain mereka harus berhadapan dengan Iko dan Sona yang akan bergerak mereka hanya punya tiga orang melawan empat orang di depan mereka dan kali ini seorang rahasia sudah menutup pergerakan atau jalan masuk dari teman-teman Iko waduh ini udah ditutup sama seorang rahasia kita tahu ya walaupun tembakannya satu kali dua kali tapi itu cukup mendesek teman-teman daripada tim Iko Esports dimana kita lihat di sisi lain tim Kings berhasil dipulangkan ke arah lobby misalkan empat tim saja kali dimana dari seorang Jones Granat Bion wah pakai Krono dia be careful nice banget dan ini justru satu split position yang sangat bagus dari Iko dimana satu orang sudah mulai bergerak masuk juga Kiba sudah menjadi orang paling depan untuk memimpin teman-teman motornya sampai situ dong gila juga sih Abak wah ini saatnya Bion sih kalau kayak gini-gini Ayo Bion granatmu Bion ini tinggal nunggu granat Bion nih kalau banyak granatnya ini rata guys tuh kan dibilang guys oh masih ada Krono untungnya masih ada Krono cuy udah lah Eko terhimpit udah coy susah coy itu coy susah lihat nih lihat nih guys panik itu guys gak bisa kemana-mana coy kalau kayak gitu Eko udah mati jalan itu oh abis kayaknya granat si Bion abis-abis sayang banget coy abis granat si Bion yang cukup bersabar menunggu momen yang cukup baik kita lihat dari seorang Bion menjadi posisi dari sisi kanan nice dua player berhasil di pick off kali ini dua satu aduh 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 abis-abis 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 Eko Eko berhasil ditutup perjalanannya misalkan dua tinggal abis dong abis versus the world gimana sudah boleh terjadi segala harapan gila sih yang mau nunggu diri yang menggunakan dual dan bener aduh 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 gokil mantep sih iog dapet buyah pertamanya guys di D1 guys tadi tuh Eko sama Eko tuh terlalu ini ya nahan-nahan jadi ditatakan di dalam malahnya mantep-mantep dan sisi pembahasan tentang pahit yang terjadi